Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi, kali ini dialami Ilham Nugraha, seorang jurnalis media online di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui jurnalis tersebut mengalami kekerasan dari dua orang tidak dikenal saat melakukan peliputan korban kecelakaan di RSUD Pelabuhan Ratu pada Senin 13 Juni malam. Ilham mengaku saat ia mengambil gambar di IGD, dihadang oleh dua orang tak dikenal yang melarang mengambil gambar dan kedua orang itu merampas handphone miliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rizal. Baik, May dan juga Tribuner dapat saya sampaikan bahwa memang benar terjadi kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yakni dialami oleh Ilham Nugraha, seorang jurnalis dari media online, jurnal sukabumi.com. Saat itu ia mengalami kekerasan saat meliput korban kecelakaan lalu lintas di RSUD Pelabuhan Ratu. Saat diwawancarai, Ilham memberikan keterangan bahwa saat itu dirinya akan melakukan pengambilan gambar suasana di IGD, RSUD Pelabuhan Ratu. Saat itu di pintu IGD, ia ditarik oleh dua orang tidak dikenal dan merampas handphonenya meminta gambar yang diambil untuk dihapus. Dan di situ pula, dia mendapatkan kekerasan dipukul di bagian kepala, ilham mengaku mendapatkan luka pukul di bagian kepala, muka, dan juga punggung. Tadi malam, peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dari Satres Krim Polres Sukabumi. Dan saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan kepolisian Satres Krim Polres Sukabumi. Sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan keterangan langsung dari pihak kepolisian kaitan tahapan penyelidikan yang dilakukan. Dan saat ini juga kami dapat informasi bahwa memang terduga pelaku orang tidak dikenal ini masih belum ditangkap ataupun belum dapat ditangkap oleh pihak kepolisian karena masih dalam tahap penyelidikan. Demikian, mei. Baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda. Dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan jurnalis media online jurnal sukabumi.com berikut tayangan untuk Anda. Tadi saya pada saat saya mau liputan terkait kecelakaan tunggal di Bapak Bagan, pada saat di RSUD Pelabuhan Ratu, khususnya di ruangan IGD, saya dihadang oleh dua orang yang tidak boleh mengambil gambar si korban kecelakaan tersebut. Nah, pada saat itu dia meminta handphone dan memperlihatkan tidak adanya pengambilan gambar di ruangan tersebut. Nah, pada saat itu saya didorong keluar, dipaksa. Pada saat di ruang IGD yang di pintu pertama, saya malah dipukuli oleh orang-orang tersebut. Saat itu ada petugas keamanan atau apa yang berusaha untuk melerai enggak? Ada, cuma karena banyaknya orang jadi tidak bisa direlai. Ada yang kenal enggak di antara para pelaku yang melakukan pukulan? Tidak, sama sekali. Enggak ada yang dikenal ya? Dipukul bagaimana aja tadi? Kena pukul. Kepala, sama ini muka, terus sama punggung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.